Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai 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 Alhamdulillah Hari ini kita bertemu kembali Di pembelajaran tematik Anak-anakku sekalian Yang hebat, yang soli-solih Semuanya, hari ini kita belajar Tema 3 Subtema 1, pembelajaran 3 dan 4 Oke, siap anak-anak? Mari kita belajar bersama-sama Anak-anak, kita kemarin Sudah belajar tentang Benda ya Nah, kemarin kita mempelajari Salah satu benda Yang terbuat dari bahan dasar Kayu ya Kayu bisa dimanfaatkan untuk berbagai macam Benda di sekeliling kita Ada meja, kursi, lemari, dan sebagainya Selain itu Kayu juga merupakan Bahan dasar pembuat kertas Seperti apa? Mari kita simak Sama-sama Kertas di sekitar kita Banyak benda yang terbuat dari kertas Seperti buku tulis yang biasanya digunakan Contoh lain, tisu, kardus, dan koran Juga terbuat dari kertas Kayu adalah bahan dasar untuk membuat kertas Pembuatan kertas dilakukan secara bertahap di pabrik Kayu-kayu besar dipotong hingga sebesar korek api Setelah itu Kayu dipanaskan hingga menjadi bahan lunak seperti bubur Bubur inilah yang disebut bubur kertas atau pluk Proses selanjutnya Pop diberi pewarna dan disaring hingga kandungan airnya habis Pop yang sudah kering Meninggalkan ampas berupa serat selulosa yang saling terkait Kemudian serat selulosa ini digiling hingga pipih Menjadi seukuran kertas yang diinginkan Cobalah kamu menulis di atas kaca Apakah hasil tulisanmu di atas kaca seperti di kertas? Kertas memiliki sifat dapat menyerap air Kertas dapat menyerap tinta bulpen dengan baik Dengan demikian, semua yang kamu tulis di kertas dapat dibaca dengan jelas Nah, anak-anak, kalian sudah paham ya bagaimana proses pembuatan kertas Nah, dari bacaan yang sudah kita dengarkan tadi Ada beberapa kata yang mungkin asing kita dengar ya Nah, untuk itu mari kita bersama-sama mempelajari arti kata tersebut Nah, arti kata ini bisa kalian temukan di dalam kamus KPBI Oke, kita simak bersama-sama ya Selulosa artinya polisakarida yang dihasilkan oleh citoplasma sel tanaman yang membentuk inding sel Luna artinya lembut, empuk Molekul artinya bagian terkecil senyawa yang terbentuk dari kumpulan atom yang terikat secara kimia Ampas artinya sisa barang yang telah diambil sarinya Pup artinya bubur kertas Pipih artinya tipis rata Menyerap artinya masuk ke dalam melalui liang renik Kardus artinya karton Selat artinya sel atau jaringan serupa benang atau pita panjang berasal dari hewan atau tumbuhan Digunakan untuk membuat kertas atau tekstil Dan yang terakhir menghiling Artinya merumatkan atau menghancurkan Kita lanjut ke bahan dasar pembuat benda lainnya ya Yaitu plastik Perhatikan benda-benda yang ada di rumah Sebutkan benda-benda yang terbuat dari plastik Ternyata sangat banyak alat rumah tangga yang terbuat dari plastik Mulai dari ember, gayu, sampai sendok sayur Kantong kemasan dan botol air minum juga terbuat dari plastik Sekarang ini banyak sekali benda berbahan dasar plastik Mengapa? Karena plastik murah dan tahan lama Bahan dari plastik tidak dapat menyerap air atau tidak tumbuh air Plastik pun mudah dibentuk natingan Oleh karena itu, plastik dapat dibuat menjadi berbagai benda Plastik memberikan banyak manfaat Akan tetapi, plastik juga dapat menimbulkan masalah Plastik membutuhkan waktu yang lama untuk terurai secara alami Sekitar puluhan bahkan ratusan tahun Perhatikan tabel di depan kalian Coba bandingkan waktu yang dibutuhkan plastik untuk terurai secara alami Jadi, dapat membayangkan Apabila membuang kantong plastik sekarang Kantong plastik akan terurai 10-20 tahun yang akan datang Wah, ngeri ya anak-anak ya Untuk mengurangi sampah plastik dapat digunakan dengan 3 cara Yaitu Reduce Reuse Dan Recycle Reduce artinya mengurangi penggunaan plastik Contohnya ketika berbelanja Sebaiknya membawa tas belanja sendiri Sehingga tidak perlu menggunakan kantong plastik Reuse adalah memanfaatkan kembali sampah plastik Misalnya, sampah kemasan motor minuman digunakan untuk membuat pot bunga Terakhir, Recycle Adalah daur ulang sampah plastik Biasanya dilakukan di pabrik Sampah plastik diolah menjadi barang baru yang dapat dimanfaatkan lagi Kamu dapat membantu proses daur ulang dengan mengumpulkan dan mengelompokkan sampah plastik Sampah plastik tidak dicampur dengan sampah lainnya Berikan sampah plastik kepada pemuluk atau petugas kebersihan Mereka lah yang akan membawanya ke pabrik daur ulang sampah Nah, anak-anak semuanya gunakan plastik dengan bijak agar bumi kita selamat Dan materi kita hari ini yang terakhir adalah Musyawara Kalian sudah pernah melakukan kegiatan musyawara? Nah, kalau kalian pernah memilih ketua kelas Maka, kalian telah melaksanakan kegiatan musyawara Apa itu musyawara? Musyawara adalah pembahasan bersama dengan maksud mencapai keputusan atas penyelesaian masalah Peserta musyawara dapat mengeluarkan pendapat dan pikirannya Pendapat hendaknya yang baik dan tidak bertentangan dengan kepentingan bersama Setiap peserta musyawara harus ikhlas menerima dan melaksanakan keputusan Musyawara terkandung nilai-nilai ya Di antaranya sangli menghargai Kemudian juga bertanggung jawab melaksanakan keputusan Meskipun keputusan tersebut kadang bukan usul dari kita Demikian, kita telah melakukan kerjasama yang baik dengan teman-teman di sekitar kita Demikian, selesai pembelajaran kita pada hari ini Ingat pesan Ustazah Don't forget to pray on time Don't forget to obey your parents Don't forget to read oleh Quran Don't forget to study hard and always be careful Dan ingat, selalu menjaga kesehatan Jaga kebersihan, jaga diri kita dan keluarga kita tercinta Sampai jumpa anak-anak Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih